Intro Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammadiyah dan NU lahir dari pemikir yang sama, lahir dari satu kiyahit, lahir dari rahim perguruan yang sama. Yang kemudian ketika beliau berdua, pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah, Muhammadiyah lahir lebih tua, 1912. Adiknya Muhammadiyah, adik bongsor ini, lahir 1926. Saya melihat ada kehebatan di dua tokoh funding fathers, Muhammadiyah dan NU, yang bisa menciptakan dakwah dengan diferensiasinya. Ini. Muhammadiyah dan NU itu adalah pendiri bangsa, karena lahir sebelum bangsa ini itu lahir, ini tidak bisa dikesampingkan. Orang sudah fem, NU dan Muhammadiyah adalah pendiri Republik Indonesia. Itu satu. Kedua, NU dan Muhammadiyah ini adalah berkiprah dalam dakwah yang mempunyai diferensiasi yang sifatnya adalah cabang-cabang perbedaannya itu. Kalau saya sampaikan, Muhammadiyah berangkat dari kota, menuduh desa. Target market dakwahnya adalah sekolahan dan sosial rumah sakit, dari kota sampai desa. NU target marketnya dari desa ke kota. Perangkat dakwahnya adalah pondok pesantren dan majlis taklim, majlis taklim. Dakwah-dakwah, tablik-tablik. Pendidikannya adalah pesantren. Dari desa menuju kota. Ini diferensiasinya. Dari tahun 2012 dan dari tahun 2016 bergerak sampai hari ini, yang dari kota sudah sampai desa. Yang dari desa sudah sampai kota. Yang pesantren sudah punya sekolahan. Sekolahnya NU yang SD, MI, Sanawiyah, Alia, SMP, SMK itu Rp45.000. Pesantrenya yang di bawah NU itu Rp26.664 pesantrenya. Sekolah yang ada di NU hampir sama jumlahnya. Kalau Muhammadiyah, universitas dan sekolah tingginya ada 170-an. Kalau NU ada 147-an. Dari kota, faktanya Muhammadiyah sudah sampai ke desa. Dan dari sekolah, faktanya Muhammadiyah juga nyampe ke pesantren. Begitu pula, dari desa sudah sampai kota, yang tadinya pesantren, sekarang rata-rata pesantren sudah punya sekolahan. Diferensiasi inilah yang kemudian menjadikan Nusantara berkemajuan. Islam di Nusantara yang berkemajuan. Inilah Indonesia rayaku, inilah bangsaku yang dicita-citakan dan didirikan oleh funding funders yang termasuk di dalamnya NU dan Muhammadiyah. Karena NU dan Muhammadiyah adalah berdirinya sebelum Republik ini berdiri. Itu pertama. Yang kedua. Dalam konteks ideologi mendirikan sebuah negara. Kalau NU menamai negara ini dengan sebutan Mu'ahadah Watonia. Kalau Muhammadiyah menamai Republik ini yang sekarang berdasarkan Pancasila, namanya Darul Mu'ahad. Kalau Majlis Ulama menamai Republik ini yang sekarang kita hidup di dalamnya, dengan nama sebutan Darul Mitha. Tiga-tiganya maksudnya adalah sama. Bahwa mendirikan Republik ini, fondasi utamanya adalah musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ini adalah dari asal yang utama yang antara Muhammadiyah dan NU tidak berselisih pendapat. NU Muhammadiyah sama dalam konteks ini. Yaitu, bagaimana melendingkan, membumikan, mengaplikasikan, liptahki al-jam'u bainak sabat wa atatawul. Menyatukan hukum-hukum sabat, hukum yang tidak pernah tambah, tidak pernah kuram. Yaitu hukumnya Allah. Dibumikan, bainak sabat wa atatawul. Dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang begitu dasar, dari berdirinya Muhammadiyah atau berdirinya NU, sudah banyak perkembangannya. Hukum pun akan bisa berubah dan berbeda dengan perkembangan zaman ini. Bagaimana NU dan Muhammadiyah pun setakat, tidak ada lainnya, ikhtilaf lainnya, ketika ngomong ini, al-jam'u bainak sabat wa atatawur, al-jam'u bainal madahibi wa nilom. Menyatukan antara pandangan-pandangan, malhab-malhab, pikiran-pikiran, menjadi aturan, menjadi undang-undang, menjadi undang-undang dasar, 1945, menjadi undang-undang yang sekarang kita ikuti. Eh, al-jam'u bainal madahib wa nilom. Di sini, sama. Nah, ketika kita ditanyakan perbedaannya, antara Amerika yang memasarkan demokrasi, dan Cina atau Rusia atau sahabat-sahabatnya yang memasarkan sosial, lalu di mana standing point-nya antara NU dan Muhammadiyah? Saya akan di sini ngomong di NU-nya. Bahwa di sini adalah, saya yakin tidak akan beda juga, karena intinya, al-jam'u bainah maslahata ini. Maslahatul amah wa maslahatul khosok. Ay, maslahatul jama'i ya, wa maslahatfardiyah. Konsep ini, itu turun lebih dulu daripada konsep sosialis. Konsep ini sudah turun lebih dulu daripada konsepnya kapitalis atau konsepnya tentang demokrasi. intinya konsep ini adalah konsep tawasut. Tawazun. Konsep yang moderate, balance di tengah, yaitu menyatukan dua maslahat. Maslahat umum, inilah sesungguhnya ciri khasnya sosialis. maslahat alamah. Dengan maslahat khosok, inilah sesungguhnya ciri kapitalis atau demokrasi. Dua-duanya di dalam pandangannya NU dan Muhammadiyah, saya lihat, ini untuk menyatukan maslahatul amah dan maslahatul khosok. Jadi, hukum publik, kepemilikan publik diakui. Tapi, kepemilikan fardiyah pribadi juga diakui. Begitu pula nyampe dalam kebijakan ekonominya. Ketika demokrasi pun demikian, demokrasi dan sosialis ini juga demikian. Di sini disatukan antara dua hal. Tapi, penyatuannya ini jangan dilihat bahwa ini ngambil dari sosialis kapitalis, demokrasi, dan sosialis tidak begitu. Karena hukum ini sudah lebih sudah lebih dulu ada. Nah, itu aljamu baena maslahata ini. Ini perbedaannya. Kalau utamanya di Amerika itu adalah demokrasi, bebas fardiyah, di Cina adalah sosialis terpimpin, nah, Indonesia para kiai mengambil model kalau NU tadi bilannya adalah muahadahwatoniah. Yang intinya adalah sepakat. Konsensus sepakat. Jalan untuk mencapai konsensus sepakat adalah musyawarah. Karena pada dasarnya tangkosimus siasah asyarayah ila majalaini, aordaira ta'ini, adairah al-mangsusah, wa-dairah al-mufawad kelil kebijakan politik atau negara ini dibagi menjadi dua. Yang satu lingkaran adalah lingkaran yang ditentukan dan yang kedua lingkaran yang didelegasikan pada umat, pada bangsa. Lingkaran yang didelegasikan kepada bangsa Sudah habis ya? Sudah habis. Mohon di satu dua kalimat yang ditutup. Biar pas. Siap, siap. Yang diselesaikan oleh bangsa itu adalah melakukan secara demokratis pemilihan umum. Nah, yang ditunjuk adalah organ-organ menteri dan lainnya. Pada prinsipnya al-imamah wal-milayah akentun siasyun syar'iyun kepemimpinan presidensial atau apapun sebutannya itu adalah merupakan akad sosial politik untuk kekuasaan. Lianal imamah wal-milayah wal-bayah akdun siasyun syar'iyun karena sesungguhnya secara demokratis memilih presiden memilih imam itu adalah transaksi politik. Nah, intinya-inti al-aslu fil imamah wal-milayah as-suro wa-hidho intinya-inti mau menjadikan presiden secara demokrasi atau apapun titik letaknya adalah as-suro war-hidho yaitu musawarok dan mufakar dan Indonesia mengenal ini. Ya, baik. Inti pada as-suro war-hidho satu ini biar gak gantung inti daripada prinsip dasar shuro itu untuk umum tidak cukup shuronya hanya sekelompok orang ini sebagai pemantiknya nanti bisa kita lanjutkan itulah perbedaan di Indonesia Amerika atau Cina yang di Indonesia ada Muhammadiyah ada NKU yang sepakat dalam konteks ini. Terima kasih. Terima kasih.